Intro Oke baik pemirsa kembali bersama dengan kami di Ngobrol Pintar hari ini Hari ini adalah terkait tentang perlindungan konsumen Sudah hadir bersama dengan saya di studio ada seorang narasumber selaku praktisi Yang kita coba berbincang-bincang tentang perlindungan konsumen seperti apa saja kewenangannya Sudah hadir bersama dengan saya di studio langsung kita menyapa narasumber kita sekaligus langsung memperkenalkan diri Apa kabar Pak? Baik Alhamdulillah Pak Luis Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk para pemirsa TV News di kota Probolinggo maupun di seluruh Nusantara Baik Pak Eko mungkin bisa memperkenalkan diri dulu sambil nyapa-nyapa orang Probolinggo Kak Baik nama saya Eko Wahyono Saya tempat tinggal di Probolinggo Sehari-hari selaku pengajar di Pakultas Hukum UBM Probolinggo Saya terima kasih sekali diajak oleh Pak Luis pada malam hari ini untuk bincang-bincang ngopi bareng di CB News ya Terima kasih Pak Eko Sudah bisa hadir di studio kita bincang-bincang sedikit ngobrol Ya bagi-bagi pengalaman sedikit ya Selaku dosen ya Jadi selaku praktisi disini Sudah bersama dengan saya Oke baik Pak Eko Kita mau bincang-bincang tentang perlindungan konsumen sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Ini fenomena Pak Eko Berkaitan tentang Undang-Undang Konsumen kita bicara langsung kepada penerima manfaat ini Atau penerima apa namanya yang merasakan langsung tentang manfaat Undang-Undang Konsumen Jadi gini Pak Luis Undang-Undang itu oleh pemerintah dibuat semata-mata untuk melindungi masyarakat Agar supaya masyarakat ada kepastian hukum dan ada rasa keadilan Keadilan ya Karena Undang-Undang dibuat itu ujungnya sebetulnya untuk mencapai rasa keadilan Nah di dalam rangka ini di Undang-Undang itu ada Yang mengatur tentang apa kewajiban konsumen, apa kewajiban produsen dan jasa Terus ada lagi di Undang-Undang itu pemerintah memerintahkan terbentuknya lembaga perlindungan konsumen suadaya masyarakat Nah itu, jadi ada keseimbangan di situ Gunanya apa Pak lembaga konsumen ini? Lembaga konsumen itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pendampingan terhadap konsumen Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat Beda dengan pengacara ini? Beda Pak Beda ya Jadi ini hanya khusus konsumen Kalau pengacara itu kan umum Nah konsumen, perlindungan pendampingan terhadap konsumen Yang kedua, LPK itu bisa memberikan sosialisasi Nah LPK ini kan badan swasta Tentunya bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan konsumen Umpamanya dinas perdagangan Mengajak perlindungan konsumen untuk bersosialisasi kepada masyarakat di setiap-siap kelurahan Termasuk dinas kesehatan Itu juga mengajak lembaga perlindungan konsumen ini Untuk bersosialisasi terhadap masyarakat Tentang bagaimana konsumen itu mengkonsumsi, membeli, mengkonsumsi dan memanfaatkan produk-produk hasil daripada pabrik Ataupun masyarakat yang membuat produk-produk dikonsumsi oleh masyarakat Itu Pak Lewis Ini kalau melihat penjelasan daripada Pak Eko, Pak Dosen ini Berarti konsumen itu adalah penerima atau pengguna barang atau jasa ini kayaknya ya? Ya, kedua-duanya Jadi konsumen tidak sebatas hanya barang saja ya? Tidak barang, jadi termasuk jasa Ini undang-undangnya nomor 8 tahun 1999 itu Pak ya? Iya Atau mungkin ada rujukan undang-undang lain lagi tentang konsumen? Nah, kalau undang-undang konsumen memang tetap diatur di undang-undang 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Nah, tetapi kalau saya contohkan ya terkait dengan leasing Pemerintah di Pak Lewis cerita tentang penarikan kendaraan leasing Leasing itu tidak serta-merta Pemberi jasa keuangan itu menarik kendaraannya di tengah jalan Apabila, apabila lalai gitu ya One prestasi Dalam hukumnya itu one prestasi One prestasi lalai Karena sesuatu hal Nah, kalau overmark itu mungkin kendaraannya Pasti pakai kecelakaan Nah, itu kan rusak ya Nah, itu harus bisa dimaklumi Kalau lalai itu bisa lalai leasing saja Memang lalai karena akibat-akibat Akibat ekonominya kurang Pendapatan penerimanya kurang Itu kan Leasing juga harus tahu itulah Kalau Nah, oleh karena itu tidak boleh Setelah menang ambil tentunya jalan Oleh dep kolektor Nah, tentunya disitu Maka manfaatkan disitu Apa namanya Yang disebut fidusia itu Maka Undang-undang nomor 8 ini Tahun 99 itu Ada kaitannya dengan hukum perdata Karena disitu kaitannya pinjam-meminjam Perjanjian pinjam-meminjam Yang dituangkan di dalam Di dalam perjanjian Disebut apa perjanjiannya? Nah, perjanjiannya Biasanya perjanjian Sepihak Kalau pinjam uang itu Biasanya perjanjian sepihak itu Dimana Pemberi pinjaman sudah memberi Memberi draft Baku Dimana setiap peminjam itu harus mematuhi Tetapi di satu sisi Jangan serta mentah Karena meminjamkan uang Terus otoriter Seenaknya sendiri Nah, disitu harus ada Lebih lanjut Kalau bisa diarahkan ke Vidusia Nah, inilah perlunya LBK itu Jadi konsumen Vidusia Ya, Vidusia Jadi konsumen itu Harus Minta lah di awal itu Pendampingan oleh LBK Nah, nanti biar didamping LBK Dalam perjanjian itu Diarahkan ke Vidusia Dimana Vidusia itu Ditetapkan oleh pengadilan Maka disitu Kedua-duanya saling aman Inilah Rasa keadilan itu ada Gunanya Gunanya disitu Jadi Ketika ada Prestasi dari konsumen Itu tidak serta Pemberi jasa keuangan Ini menarik Mesti harus ada peringatan dulu Satu, dua, tiga kali Itu tahapannya Tahapannya harus gitu Harus ada peringatan-peringatan Pemberitahuan Somasi atau bagaimana? Oh, bukan Bukan somasi Jadi Pemberi jasa keuangan itu Kirim suat Mamanya Pak Louis Ngambil kredit Pak Louis Bapak sudah menunggak Sekian bulan Tidak bayar Surat peringatannya Pemberitahuan Peringatan Peringatan Satu, dua, tiga kali Kalau enggak Bisa nanti Lewat Bidosia ini Barangnya bisa disita Otomatis Pengadilan sudah Memerintahkan penyitaan Otomatis itu Sudah Bidosia Sebaliknya Jika Pak Louis Selaku konsumen Memindah tangankan Barang Dari Pak Louis Ke saya Ini Pak Louis Kena pidana Berarti apa? Menggelamkan barang Menjual itu Sama dengan Menggelamkan barang Itu Pak Louis Nah itu Ada pidana Lebih baik Jadi itu Jadi saya Ketika saya Memberikan pemahaman Kepada Siapapun Agar supaya Tidak terjadi Konflik Di Masyarakat Di jalan Saya lihat Di DVD Depolator Sampai dikepui Ya sebaiknya Larikanlah Ke Pidusia Masukkan Pembiayaan itu Di pembayaran Pembijaman Pidusia berapa? Saya paling kendaraan Jauh dari Rp500.000 Rp1.000.000 Masukkan Dalam konteks Kreditnya Aman Mungkin Masyarakat Atau konsumen Ini Yang baru Tahu Atau Mungkin Baru Mendengar Tentang Vidusia Bagaimana Cara Sehingga Seorang konsumen Itu Bisa Mendapatkan Vidusia Bisa 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 langsung Minta Pemberi Pendampingan Jadi aman Nanti Kedepannya Itu Tidak Punya Nompak Sepeda Motor Di jalan Tidak 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 Dikejar Tidak 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 Kadang 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 Ada Ini Pengalaman Saya Bukan di Probo Linggo Di Surabaya Baru Ngambil Beda Motor Sudah Tidak Kredit Di Penjamin Keuangan Tiba 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 Sepeda Motor Sampai Di Rumah Hilang Baru Sampai Di Rumah Hilang Hilang Ini Juga Bisa Bisa Hilang Sungguhan Atau Hilang Lekasasa Dihilangkan Karena Nanti Kalau Hilang Maka Ada Penggantian Kendaraan Baru Baik Baik Berarti Dalam Sebuah Akat Daripada Kredit Misalnya Untuk Benda Bergerak Biasanya Diterbitkan Sebuah Vidusia Sebagai Sarat Untuk Kedua Belah Pihak Ini Aman Biasanya Kayak Begitu Adakah Otoritas Terkait Yang Menerbitkan Yang Namanya Vidusia Pengadilan Negeri Apa Kedua Belah Pihak Harus Hadir Di Sana Dalam Tinggal Kira Memohon Nanti Otomatis Pengadilan Negeri Sudah Membuatkan Penetapan Berdasarkan Akte Pinjaman Itu Akte Harus Ada Akte Sebelum Vidusia Keluar Ada Akte Perjanjian Yang Dibuat Terbang Itu Bisa Diminta Penetapan Ke Notaris Berapa 600 600 Berapa Notaris Kalau Banyak Lebih Murah Berarti Sebelum Terbit Sebuah Vidusia Ada Akte Dulu Nanti Dari Akte Itu Dimohon Ke Pengadilan Terbitkan Vidusia Nah Vidusia Ini Kedua Dua Pelihat Dapet Loh Pak Luis Penjamin Keuangan Dapet Pengambil Kredit Dapet Kita Memupas Lagi Sedikit Tentang Undang Undang Nomor Lapan Tahun 1999 Yang Isinya Tentang Perlindungan Konsumen Pertanyaannya Pak Kenapa Konsumen Itu Harus Dilindungi Nah Kenapa Agar Supaya Nanti Konsumen Itu Membelikan Apa Ada Pemberdayaan Pemahaman Terhadap Apa Yang Dilakukan Perlindungan Itu Yang Diutamakan Apa Memang Negara Konsumen Ini Posisinya Lemah Produsen Ini Posisinya Kuat Sehingga Negara Membuat Aturan Untuk Hak Konsumen Perlu Dilindungi Nah Disitulah Negara Perduli Terhadap Rakyatnya Untuk Memberikan Perlindungan Agar Supaya Masyarakat Itu Ada Rasa Keadilan Rasa Kenyamanan Ada Rasa Keamanan Bagi Masyarakat Itu Yang Paling Utama Contohnya Gini Pak Lewis Ada Produk Ini Produk Jangan Kekredit Ada Produk Produk Yang Dibuat Oleh Pabrika Nah Disitu Ini Mengandung Sejak Kimia Enggak Yang Berbahaya Untuk Tubuh Manusia Nah Ini Dibilang Tidak Halal Bukan Halal Bukan Halal Bukan Disitulah Mengapa Dinas Kesehatan Bersama LPK Itu Melakukan Sida Sida Ke Tempat Makanan Nah Itu Harus Diambil Sample Ujilah Ada Ada Enggak Unsur Kimia Disitu Maka Kalau Itu Sampai Dimakan Oleh Konsumen Orang Berbahaya Untuk Tubuh Kita Itulah Niat Tujuan Dimana Perlindungan Kondang-kondang Ini Dibuat Supaya Rakyat Itu Ada Rasa Aman Mengkonsumsi Makanan Dan Sebagainya Seperti negara Memproteksi Masyarakat Ya Luar biasa Pemirsa Begitu Pentingnya Konsumen Itu Dilindungi Jadi Bukan Saja Langsung Kepada Konsumennya Tapi Juga Berdampak Kepada Milik Daripada Konsumen Itu Seperti Tadi Diteritakan oleh Pak Dosen Dari Tentang Makanan Kucing Yang Dilindungi Yang Mendapat Perlindungan Adalah Pemilik Kucing Yang Keberatan Karena Kucing Kucing Mati Itu Ini Berarti Undang-Undang Ini Harus Perlu Disosialisasikan Itu Pak Itulah Saya Mohon Kalau Di BEMDA Tidak Hanya BEMDA Aja Peran LPK Itulah Harus Selalu Bergerak Dimana Pemerintah Daerah Harus Memberi Fasilitas Memfasilitasi Jangan Bicara Biaya Jangan Bicara Anggara Anggara Sudah Di Dinas 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 Atas Pemerintah Kepala Daerah Tolong LPK Itu Diperdayakan Untuk Ngomong Soal Konsumen Ini Itu Kan Sudah Peres Itu Harus Disosialisasikan Anggaranya Tidak Ada Pak Artinya Kadang Masyarakat Ini Misalnya Mendapat Kerugian Tentang Misalnya Menggunakan Barang Dan Barang Itu Merugikan Mengadunya Kemana Kan Begitu Pertanyaannya Mengadunya Itu Bisa Ke LPK LPK Nanti Melakukan Mediasi Terhadap Produsennya Atau Kalau Memang Disitu Ada Ujur Pidananya Bisa Lewat Pendampingan LPK Ke Reskrip Atau Bisa Dukat Di Kota Ini Pernah Kita Fasilitasi Terbentuknya BPSN Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tidak Tau Ini Masih Masih Exis Di Kota Probo Linggo Saya Pernah 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 Sudah Diamir Alih Provinsi Semuanya Kalau Itu Bisa Lari Kepergi Karena BPSK Itu Menyelesaikan Sengketa Konsumen Jika Ada Pihak-pihak Yang Kurang Slet Bisa Diarahkan Ke Polisian Untuk Dilakukan Penyidikan Dan Penyelidikan Baik Baik Kembali Lagi Masih Di Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tadi Disebutkan Oleh Pak Eko Narasumber Saya Bahwa Konsumen Itu Adalah Penerima Atau Pengguna Barang Atau Jasa Oke Kalau Barang Tadi Sudah Dijelaskan Apabila Produk Itu Merugikan Ya Kesehatan Atau Pada Luasa Langsung Bisa Diadukan Melalui Lembaga Konsumen Yang Ada Di Kota Anda Tentunya Ya Kemudian Nanti Bisa Diteruskan Kepada Dinas Terkait Ya Baik Tentang Jasa Kembali Lagi Ini Biasanya Kalau Jasa Itu Biasanya Misalnya Tentang Keuangan Tadi Kita Sudah Bicara Itu Itu Juga Perlu Dilindungi Ya Ya Karena Kalau Ini Apa Arahnya Kejasa Keuangan Ini Kadang-kadang Kan Pemilik Jasa Ini Lebih Autoriter Lebih Dominar Gitu Ya Supaya Konsumen Itu Dikuasai Harus Manut Gitu Ya Kan Gak Bisa Harus Begitu Sama-sama Ingin Mendapatkan Keuntungan Si Jasa Dapat Keuntungan Apa Cash flow Keuangannya Si konsumen Juga Mendapatkan Jasa Kenyamanan Di dalam Pengambilan Kreditnya Aman Nyaman Dan sebagainya Pertanyaannya Misalnya Ada masyarakat Ini Jelang hari raya Ini kan Biasanya Banyak Yang Mungkin Mengalami Kendaraannya Ditarik Ditarik Harus Mengadu Kemana Masyarakat Ini Atau konsumen Ngadu Aja ke LPK Oh LPK LPK Minta Pendampingan Karena Ini Undang-undang Ini Spesialis Jadi Dalam Teori Hukumnya Itu Ada Asas Rek Spesialis Direktat Rek Generalis Generalisnya Di undang-undang Perdata Sudah ada Tentang Perjanjian Pinjang-meminjang Perjanjian Ini kan Di perdata Diatur Sudah Sudah diatur Jika Perdatanya Ternyata Ada Niat Yang Kurang Baik Dari Dua Pihak Kalau Itu Mengandung Penipuan Dan Sebagainya Bisa Diarahkan Ke Pidana Ini kan Undang-undang 8 99 Ini Spesialis Untuk Konsumen Ini Sama Dengan Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang KDRT Lebih Spesialis Spesial Kalau Ada Konsumen Yang Merasa Dirugikan Merasa Teraniaya Katanya Begitu Kasarani Silahkan Datang Ke LPK Biar LPK Nanti Yang Memediasi Mendampingi Bikin Surat Kuasa Bermatering LPK Bukan Lawyer Tapi LPK Hanya Khusus Untuk Melindungi Mendampingi Konsumen Yang Merasa Dirugikan Jadi Peran LPK Sangat Besar Pak Louis Saya Senang Pak Louis Ini Di Sini Ada LPK Lebih Bergerak Lagi Baik Kembali Lagi Pak Saya Masih Coba Lagi Biar Masyarakat Lebih Mengerti Bukankah Kalau Saya Memiliki Kredit Ini Dan Saya Misalnya Telat Membayar Kan Si Pembiaya Kan Boleh Saja Menarik Kan Saya Tidak Bayar Ada Bidusia Mau Tidak Ada Bidusia Tidak Boleh Setam Mertah Tidak Boleh Setam Mertah Karena Disitu Perjanjian Itu Ada Niatan Di Awalnya Ada Niatan Etiket Saling Tait Antara Pengambil Kredit Dan Pemberi Kredit Semuanya Ada Prosedurnya Ada Prosedurnya Kalau Ini Apa Haknya Sudah Saya Tidak Perlu Menjelaskan Isi Pasal Undang-Undangnya Bisa Diprosing Di Youtube Nanti Pasal-pasal Pasal-pasalnya Itu Dilihat Apa sih Kewajiban Konsumen Apa Kewajiban Produsen Apa Kewajiban Pemberi Jasa Apa Kewajiban LPK BPSK Dan Sebagainya Itu Ada Kewajibannya Disitu Silahkan Dipelajari Baik Terima kasih Pak Eko Waktu kita Terbatas Ini Kayaknya Kalau kita Berbincang-bincang Tentang Perlindungan Konsumen Butuh Waktunya Cukup Banyak Dak Rugi Komisasi Binyus Dimanapun Berada Satu Semester Enam Bulan Pak Dosen Selaku Nara Sumber Saya Mengajar Di Mahasiswa Berkaitan Tentang Perlindungan Konsumen Salah Satu Materi Yang Butuh Enam Bulan Hari ini Berarti kita Punya Kesempatan Luar Biasa Waktunya Cuma 15 Menit Tapi Minimal Masyarakat Sedikit Mengerti Kalau Butuh Waktu Untuk Berkonsultasi Langsung Ke saya Boleh Tapi Saya Harapkan Saya ingin Dipasilitasi Pak 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 Hal Konsumen Terdekat Bisa Datang Ke Kantor LPK Terdekat LPK Ada Lembaga Perlindungan Konsumen Baik Terima kasih Pak Eko Pak Dosen Sudah Terima kasih Banyak Sudah bisa Hadir Di studio Jangan Disupu Dosen Pengajar Pengajar Ngelu Pak Sudah bisa memberikan sedikit Wawasan ilmunya Kepada masyarakat ini Tidak hanya di dalam ruang kelas saja Tapi hari ini sudah bisa berbicara di studio Tentunya nanti masyarakat bisa melihat Meskipun sedikit Tapi minimal ada sedikit rekomendasi Ada gambaran Ada hak konsumen yang dilindungi oleh negara Sesuai diatur oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Terima kasih banyak Terima kasih Pak Luis Oke baik pemirsa demikianlah Liputan kami dari Propolinggo Jawa Timur Bersama kami Saya Luis Ariona dan editor Mamat Abdullah CBTV News Indonesia Untuk kita semua Selamat menikmati sub indo by broth3rmax